Assalamualaikum guys Apa kabar teman-teman bunda semuanya Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya guys Di video kali ini bunda buat cemilan yang gampang dan enak banget Yuk ditonton videonya Let's go Nah untuk bahan yang pertama ada pisang ya guys Teman-teman bebas mau pakai pisang apa aja Kemudian lanjut ada coklat batangannya guys ya Bisa juga teman-teman ganti serus Kemudian disini ada tepung terigu Lanjut disini juga bunda pakai panir ya guys ya Nah kemudian lanjut disini ada susu buku dan garam Nah itu tadi ya guys bahan-bahannya Kemudian disini yang pertama bunda mau kukus dulu pisangnya ya guys ya Kita kukus sampai pisangnya matang Menunggu pisangnya matang disini bunda potong-potong coklat batangannya ya guys Besarnya sesuai selera masing-masing Kalau bunda seperti ini ya guys ya Nah setelah coklat batangannya selesai kita potong-potong Disini bunda lanjut mencairkan tepung terigunya ya guys ya Kita beri garam Kemudian kita tuangkan air sedikit demi sedikit ya guys Sampai kekentalan yang kita inginkan Tidak kental juga tidak terlalu cair ya guys Sedang-sedang saja Nah untuk adonan pencelupnya kira-kira seperti ini ya guys ya Nah ini pisang yang kita kukus tadi sudah matang ya guys Kurang lebih bunda kukus selama 20 menit Kemudian kita angkat Lanjut dikupas dan dilumatkan sampai halus ya guys Supaya nanti gampang dibentuk Nah disini bunda juga tambahkan susu bubuk Ini opsional saja ya guys ya Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip Dan kalau pisangnya kurang manis bisa ditambah gula pasir ya guys ya Disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing Kemudian kita ambil adonan ini dikira-kira aja ya guys Kira-kira sampai bisa menutup coklat yang kita potong-potong tadi Dibulatkan dengan rapi agar nanti pada waktu digoreng coklatnya tidak bocor ya guys ya Nah seperti ini ya guys ya Kita bulat-bulatkan adonannya sampai selesai Nah setelah adonan pisangnya selesai dibulatkan Kemudian kita lanjut untuk memberi tepung panir Masukkan terlebih dahulu adonan pisangnya ke dalam tepung basah Kemudian gulingkan di tepung panirnya ya guys Kita lakukan sampai adonan pisangnya semuanya selesai Nah kemudian lanjut kita goreng ya guys Disini bunda sudah panaskan minyak Kemudian kita goreng dengan api sedang saja ya guys Disini bunda tidak goreng semuanya Secukupnya aja Sisanya bisa kita simpan di freezer Bisa dijadikan frozen food ya guys Nah setelah matang kecoklatan seperti ini diangkat ya guys Nah ini dia bola-bola pisangnya sudah matang Nah ini sisanya bunda mau masukkan freezer Untuk dijadikan frozen food Bisa digoreng kapan aja ya guys Nah ini benaran enak ya guys ya Coklat di dalamnya benar-benar lumer Bisa teman-teman coba di rumah Ini anak-anak pasti suka ya guys ya Sampai ketemu di video bunda selanjutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Assalamualaikum Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax